Soal kebijakan dan visi-visi Presiden yang tentu harus dilaksanakan, terutama segera melakukan persiapan pelaksanaan untuk semisim-misim. Tadi ada pesan khusus untuk salah satu menteri? Ya, semua. Umum sekali. Terus tadi Mbak Mas untuk besok tanggal 25-27? Enggak sih. Cuman intinya kita ingin menjadi bagian dari persiapan Bela Negara. Masalah keberlanjutan IKN? Umum kok ini umum? Umum sekali. Visi umum. Bang, bang kata-bang kata IKN bus. Visi umum. Bus kata Pak Prati kan kemarin berbagi kantor dengan Pak Prati. Ceritanya? Udah, udah ngantor disitu saya. Oh gitu? Kapan ngeceknya? Sudah sejak hari, habis pelatih kan udah ngantor disitu. Karena kan sebagian dari koordinasi BMK pindah ke saya. Tapi nanti akan pindah? Enggak disitu. Cukup? Pembagian-pembagian tulisnya sekedar apa itu? Supaya gak tumpang? Ya, koordinasi. Beberapa kementerian di BMK pindah ke koordinasi ke saya. Misalnya soal burung migran, soal desa, soal sosial, Kemensos. Terus itu pindah ke koordinasi saya. Ceritanya gimana sih, Gus? Kan ada beberapa badan-badan baru juga nih, Gus. Yang belum ada kantor baru dan lain sebagainya itu. Gus Imin mungkin melihat ini. Oh, dalam minggu ini selesai. Oh, dalam minggu ini bakal selesai ya, Gus. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Dan beliau menyampaikan arahan-arahan yang saya kira sangat jelas, tegas. Sesuai dengan apa yang beliau sampaikan selama ini. Namun lebih detail gitu ya, terutama terkait pencapaian-pencapaian di bidang suasembada pangan, suasembada energi, dan nyentuh beberapa bidang. Memang tidak semua bidang, nanti akan dilanjutkan diskusi, dialog lagi untuk memperdalam segaligus team building di Magelang. Jadi itu kira-kira yang disampaikan oleh Fabra Bosar. Oh, untuk Menteri Kebudayaan sendiri gimana arahan? Ya, itu tidak semua bidang, tapi beliau sampaikan terutama terkait dengan yang beliau sampaikan ya, suasembada pangan, energi, dan beberapa hal lain. Baru nanti per bidang saya kira beliau akan menyampaikan lagi di Magelang nanti. Kan sempat bahas soal Magelang juga dari tadi, sempat disebutin boleh di spil rangkaian acara besok seperti apa? Ya, terutama bagian dari upaya untuk memperkuat teamwork dari Kabinet Merah Putih, sekaligus juga untuk memperdalam lagi sejumlah program-program, rencana-rencana, target-target, dan sebagainya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih.